Halo semuanya, selamat datang di channel gue Milo Montang. Kalian pernah gak sih denger yang namanya Krebs Method? Yes, gue yakin banget. Pasti ada di antara kalian yang pernah denger tentang Krebs Method. Khususnya bagi teman-teman yang pengen meningkatkan bahasa Inggrisnya ya, kemampuan berbahasa Inggris. Sebenarnya, kalau ngomongin Krebs Method, gue sudah mendengar tentang ini di tahun 2016. Jadi di blog gue, gue sempat posting tentang pengalaman gue melakukan pembelian. Kalau mau tau lengkapnya pengalaman pembeliannya seperti apa, teman-teman bisa cek di blog gue. Gue akhirnya melakukan pembelian seharga Rp350.000 dan mendapatkan 40 rekaman atau audio yang dinamakan pelajaran. Surprisingly, banyak banget yang tertarik. Jadi pengen cari tau pertanyaan-pertanyaan tersebut gak gue jawabkan di blog. Sorry banget karena gue baru ngecek juga. Gue gak ngejawab di blog. Gue mulai ngeh adalah ketika di Instagram. Di Instagram tuh udah mulai ada berapa message tuh dari tahun lalu ya, hampir setahun yang lalu. Dia nanya gitu, kak, aku ngeliat blog kakak nih tentang Krebs Method, boleh diceritain gak? Jadi tuh banyak sih, bisa dibilang lebih dari tiga orang lah. Kalau gak salah, mereka DM gue terkait Krebs Method. Tapi ya, gue ngerasa gak ada urgency untuk menjelaskan atau mereview secara komprehensif. Dan akhirnya di salah satu video di channel gue, tiba-tiba ada yang komen lagi. Dia menanyakan dan bahkan minta juga tentang file-filenya Krebs Method. Dan inilah yang membuat gue akhirnya membuat video ini. Ketika ditanya efektif atau enggak sih metode ini? Jawaban gue, tunggu dulu. Ketika kita ingin mempelajari satu bahasa, sebenarnya ada empat aspek utama. Nah, ini menurut gue ada empat aspek utama. Dan bisa kita lihat dari tes-tes yang ada seperti kayak IELTS atau dari Tufo. Empat aspek utama yaitu dari reading, ada listening, ada juga writing, dan ada juga speaking. Nah, kalau ngomongin Krebs Method, jujur kata dia hanya meng-cover dua aspek aja. Yaitu listening sama speaking. Tetapi, kalau kita gali lagi lebih dalam, speaking lebih kecil persentasenya. Bisa dibilang listening 80% dan speaking-nya 20%. Karena dalam metode Krebs ini, kita kan disajikan 40 rekaman atau 40 pelajaran. Kita mendengarkan ada yang berbahasa Inggris, kemudian ada yang berbahasa Indonesia-nya, kemudian ada naratornya. Yang dia akan memberikan sedikit pemaparan mengenai situasi yang terjadi ketika dialog terjadi. Kebanyakan terjadinya. Nah, kalau ngomongin speaking-nya sendiri, kenapa sih gue menilainya kecil? Karena memang kita hanya mengulang. Kita hanya mengulang apa yang disampaikan oleh si pembicara. Nah, ini benar-benar sama sih, kayak kita belajar bahasa Indonesia gitu ya, waktu kita beri. Kita mendengarkan orang-orang atau di lingkungan kita ngomong apa, kemudian kita menyerap. Tapi secara pelan-pelan kita juga kayak meniru gitu. Mama, papa. Jadi, baik pasti akan meniru itu kata-kata pertamanya kan. Nah, nah, papa. Jadi, pembelajaran Krebs Method bisa dibilang buat teman-teman yang ingin pengetahuannya atau kemampuannya dalam berbahasa Inggris, ini akan sangat membantu. Untuk apa? Untuk lebih percaya diri dan untuk lebih bisa lancar melafalkan. Dan yang ketiga, selain bisa percaya diri, melafalkan, kita juga dapat conversation atau percakapan-percakapan harian. Itu penting banget. Dan, sekali lagi, kalau ditanya efektif atau enggak, gue besi menjawabnya adalah cukup efektif. Karena tadi, dia hanya meng-cover dua aspek. Dan, satu aspek yang penting untuk speaking, itu perlu dilatih, teman-teman. Jadi, jangan hanya bersandar atau bertaku pada satu jenis pelajaran saja. Kita harus ingat sekali lagi, kalau ngomongin menguasai atau penguasaan bahasa implementasi harian. Kalian enggak lupakan, kita belajar bahasa Indonesia itu sepanjang kita sekolah. Bahkan, buat teman-teman yang mengambil kuliah di kampus pun, kita juga dapat pelajaran bahasa Indonesia. Jadi, jangan hanya bersandar sama metode ini dengan mendengarkan patuluh pelajaran. Kalian udah ngerasa, harusnya ini efektif nih. Mana nih janji-janjinya? Gitu, teman-teman. Yang terpenting, kalau kita ngomongin sekali lagi penguasaan bahasa, empat aspek memang harus kita kuasai. Yaitu, listening, speaking, writing, dan reading juga. Perlu cepat enggak? Ya, tergantung kebutuhan kalian. Yang penting adalah menyeimbangkan. Jadi, jangan cuma satu atau dua aspek aja, kalian juga harus pengimbangi dengan yang lainnya. Kita aja perlu belajar bahasa Indonesia bertahun-tahun sampai dengan kita bisa melapalkan seperti ini. Apalagi bahasa asing. Bahasa ya perlu digunakan dan perlu selalu dilaku. Sekian dari gue, semoga informasinya bermanfaat. Oh iya, satu lagi. Kalau kalian udah lihat video ini sampai habis, jangan minta sama gue link untuk mendownload. Karena gue menghargai copyright, gue juga menghargai bisnis orang. Ingat, teman-teman. Kita pengen belajar, semua juga ada biayanya. Pasti ada juga yang ngasih gratis. Tapi kebetulan mereka adalah satu bentuk usaha, ya kita hargailah. Oke, thank you dan sampai jumpa di video selanjutnya. Kalau kalian suka videonya, kalian anggap bermanfaat, please like videonya dan kalau boleh bisa subscribe untuk melihat video-video selanjutnya. Dan kalau kalian enggak suka atau ada kritikan, please dislike dan komen di bawah. See you! Terima kasih telah menonton!